Intro Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Ragil di channel Abdul Ragil Yalisi Kemarin kita sudah membahas tentang asal-usul sejarah kota Manokwari Kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul sejarah suku Asmat Suku Asmat adalah sebuah suku di Papua Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik Populasi suku Asmat terbagi dua yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal dialek cara hidup, struktur sosial dan ritual Populasi pesisir pantai selanjutnya terbagi ke dalam dua bagian yaitu suku Bisman yang berada di antara Sungai Sinesti dan Sungai Nin serta suku Simai Suku Asmat adalah nama dari sebuah suku yang ada di Papua, Indonesia Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayu tradisional yang sangat khas Beberapa ornamen, motif yang seringkali digunakan dan menjadi tema utama dalam proses pemahatan patung yang dilakukan oleh penduduk suku Asmat adalah mengambil tema nenek moyang dari suku mereka yang biasa disebut embis Namun tak berhenti sampai di situ seringkali juga ditemui ornamen, motif lain yang menyerupai perahu atau uramon yang mereka percayai sebagai simbol perahu arwah yang membawa nenek moyang mereka di alam kematian Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya Wilayah yang ditempati suku Asmat adalah dataran coklat lembek yang tertutup oleh jaring laba-laba sungai Wilayah yang ditinggali suku Asmat ini telah menjadi kabupaten sendiri dengan nama Kabupaten Asmat dengan tujuh kecamatan atau distrik Hampir setiap hari hujan turun dengan curah 3000-4000 mm tahun Setiap hari juga pasang surut laut masuk ke wilayah ini sehingga tidak mengherankan kalau permukaan tanah sangat lembek dan berlumpur Jalan hanya dibuat dari papan kayu yang ditumpuk di atas tanah yang lembek Praktis tidak semua kendaraan bermotor bisa lewat jalan ini Orang yang berjalan harus berhati-hati agar tidak terpeleset, terutama saat hujan Ada banyak pertentangan di antara desa berbeda Asmat Yang paling mengerikan adalah cara yang dipakai suku Asmat untuk membunuh musuhnya Ketika musuh dibunuh, mayatnya dibawa ke kampung Kemudian dipotong dan dibagikan kepada seluruh penduduk untuk dimakan bersama Mereka menyanyikan lagu kematian dan memenggalkan kepalanya Otaknya dibungkus daun sago yang dipanggang dan dimakan Namun hal ini sudah jarang terjadi bahkan hilang resmi dari ingatan Suku Asmat tersebar dan mendiami wilayah di sekitar pantai Laut Arafuru dan Pegunungan Jayawijaya Dengan medan yang lumayan berat mengingat daerah yang ditempati adalah hutan belantara Dalam kehidupan suku Asmat, batu yang biasa kita lihat di jalanan ternyata sangat berharga bagi mereka Bahkan, batu-batu itu bisa dijadikan sebagai maskawin Semua itu disebabkan karena tempat tinggal suku Asmat yang membentuk rawa-rawa Sehingga sangat sulit menemukan batu-batu jalanan yang sangat berguna bagi mereka untuk membuat kapak, palu, dan sebagainya Penduduk Asmat pada umumnya memiliki ciri fisik yang khas, berkulit hitam dan berambut keriting Tubuhnya cukup tinggi Rata-rata tinggi badan orang Asmat wanita sekitar 162 cm dan tinggi badan laki-laki mencapai 172 cm Kebiasaan bertahan hidup dan mencari makan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya Di wilayah distrik Citak Mitak ternyata hampir sama Suku Asmat Darat, suku Citak dan suku Mitak mempunyai kebiasaan sehari-hari dalam mencari nafkah Adalah berburu binatang hutan seperti ular, kasuari, burung, babi hutan del Mereka juga selalu meramuh menokok sagu sebagai makan pokok dan nelayan Yakni mencari ikan dan udang untuk dimakan Kehidupan dari ketiga suku ini ternyata telah berubah Suku Asmat adalah suku yang menganut animisme Sampai dengan masuknya para misionaris pembawa ajaran baru Maka mereka mulai mengenal agama lain selain agam nenek moyang Dan kini, masyarakat suku ini telah menganut berbagai macam agama Seperti protestan, katolik bahkan islam Adat-istiadat suku Asmat mengakui dirinya sebagai anak dewa yang berasal dari dunia mistik Atau gaib yang lokasinya berada di mana mentari tenggelam setiap sore hari Mereka yakin bila nenek moyangnya pada zaman dulu melakukan pendaratan di bumi di daerah pegunungan Selain itu orang suku Asmat juga percaya bila di wilayahnya terdapat tiga macam roh Yang masing-masing mempunyai sifat baik, jahat dan yang jahat namun mati Berdasarkan mitologi masyarakat Asmat berdiam di teluk flamingo Dewa itu bernama Fumuripitis Kehidupan orang-orang Asmat sangat terkait erat dengan alam sekitarnya Mereka memiliki kepercayaan bahwa alam ini didiami oleh roh-roh, jin-jin, makhluk-makhluk halus Yang semuanya disebut dengan setan Simbolisasi perempuan dengan flora dan fauna yang berharga bagi masyarakat Asmat Pohon kayu, kus-kus, anjing, burung kakatua dan nuri, serta bakung, seperti kata Asmat di atas Menunjukkan bagaimana sesungguhnya masyarakat Asmat menempatkan perempuan yang sangat berharga bagi mereka Hal ini tersirat juga dalam berbagai seni ukiran dan pahatan mereka Namun dalam gegap gempitanya serta kemasyuran pahatan dan ukiran Asmat Tersembunyi suatu realita derita para ibu dan gadis Asmat yang tak terdengar dari dunia luar Orang Asmat tidak mengenal dalam hal mengubur mayat orang yang telah meninggal Bagi mereka, kematian bukan hal yang alamiah Bila seseorang tidak mati dibunuh, maka mereka percaya bahwa orang tersebut mati karena suatu sihir hitam yang kena padanya Bayi yang baru lahir yang kemudian mati pun dianggap hal yang biasa dan mereka tidak terlalu sedih Karena mereka percaya bahwa roh bayi itu ingin segera ke alam roh-roh Sebaliknya kematian orang dewasa mendatangkan duka cita yang amat mendalam bagi masyarakat Asmat Suku Asmat percaya bahwa kematian yang datang kecuali pada usia yang terlalu tua atau terlalu muda Adalah disebabkan oleh tindakan jahat, baik dari kekuatan magis atau tindakan kekerasan Kepercayaan mereka mengharuskan pembalasan dendam untuk korban yang sudah meninggal Roh leluhur, kepada siapa mereka membaktikan diri, direpresentasikan dalam ukiran kayu spektakuler di kano, tameng atau tiang kayu yang berukir figur manusia Sampai pada akhir abad 20-an, para pemuda Asmat memenuhi kewajiban dan pengabdian mereka terhadap sesama anggota Kepada leluhur dan sekaligus membuktikan kejantanan dengan membawa kepala musuh mereka Sementara bagian badannya ditawarkan untuk dimakan anggota keluarga yang lain di desa tersebut Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui seputar asal-usul sejarah suku Asmat? Bagi yang belum like dan subscribe jangan dilupa Agar saya tambah semangat buat video-video berikutnya Kalau ada yang ingin merekomendasikan asal-usul sejarah yang ingin kamu ketahui silahkan tinggalkan di kolom komentar Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!